Alright guys, ini saya akan menuju ke Richmond ya Ya, capital city-nya Virginia Sebelumnya saya akan isi bensin dulu Seperti yang pernah saya bilang bahwa Coba lihat tuh, di sebelah kiri dan sebelah kanan itu banyak kom bensin guys ya Jadi kalau anda tanya kemarin, om itu gak apa-apa, om gak ngantri atau apa gitu Ya, kom bensin banyak gitu, itu aja 1, 2 Ini kan, 1, 2 di depan tuh Yang di belakang situ tadi ada 1 lagi, 3 udah guys Jadi memang ya, banyak sekali Ini Exxon ya guys, saya punya Yang kalau yang sebelah sana itu Shell guys Ya, jejer-jejer gitu Ya, seperti biasa guys, kalau di pom bensin selalu ada apa namanya Convenience store, itu ada ice cream guys Ada dendeng, itu dendeng Mau makan makanan apa ya, makan makanan kecil ya ada di sini Bentar guys ya, cari sesuatu mungkin ada bisa dimakan untuk cemilan Biar gak ngantuk guys, jadi itu strategi saya, kalau saya lagi luar kota Saya akan cari makanan cemilan gitu ya Jadi paling tidak itu ada yang dimakan gitu, kalau enggak nanti ngantuk guys gitu ya Ini ada kopi di sini, ada jus Ada, apa aja di situ guys ya Ini ada nacho di situ Atau, entah apalah yang belinya Atau beli ini deh Beli potato chips Ini potato chips kayaknya guys, potato chips Atau ini, popcorn pakai butter guys Ini aja Nanti beli di sana juga ada banyak kok Di tempat-tempat pom bensin yang lain ada banyak Oke guys, selamat kasih tau sama anda Ini kamar mandi di pom bensin ya Cuma sekedar tau aja, mereka bersih sekali ya guys ya Ya saya bilang bahwa kebanyakan di Amerika itu Memang dia punya, apa Kamar mandi itu rata-rata ya Memuli standar lah bersih Ini di pom bensin ya Ya beginilah Kalau sudah musim Apa, cerah ya Udah mau hampir spring Terus apa tau summer Ya panas sama seperti di Indonesia juga Cuma kalau di sini Nggak terlalu guys ya Tapi kalau yang di Texas Itu panas sekali kayak di Indonesia Kalau di Virginia sini masih oke lah Karena di daerah pegunungan ya Jadi tidak terlalu panas Nah itu seperti pernah saya sampaikan sama anda Bahwa bensin itu Atau gasoline itu Selalu berubah-ubah ya Itu sekarang 259 Beberapa Minggu yang lalu Eh Sebulan yang lalu kalau nggak salah Itu masih Satu koma berapa gitu Nggak sampai dua gitu Sekarang udah 259 gitu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah itu guys Itu ada Mobil RV ya guys ya Terus di belakangnya dia Apa seret ada mobil pribadi dia itu Jadi kalau itu parkir Nanti Habis itu dia akan pakai mobilnya itu Untuk keliling kemana-mana Misalkan dia Ke daerah mana gitu Parkirnya New York Nah nggak mungkin dong pakai Yang apa Mobil Mobil caravannya itu Ataupun RVnya itu Untuk ke luar kota kan Terlalu besar Satu yang kedua juga Dia punya Apa itu namanya Bensin juga banyak Ribet lah Tapi kalau pakai mobil yang di belakang itu kan Kecil mobilnya itu Mobil apa itu SUV itu Lebih irit Lebih praktis gitu Oh ya satu hal Kalau misalkan Anda di Amerika Hidupnya Normal-normal saja Tidak suka buat onar Kericuan Atau kesalahan yang Ya mungkin Yang berurusan dengan hukum Anda tidak pernah berurusan dengan hukum Artinya Sebagai warga yang Wajar gitu Menikuti aturan Hidupmu akan nyaman Kalau di Amerika guys Nggak ada masalah gitu ya Jadi Memang Saratnya ya begitu aja Nggak usah Aneh-aneh Tugas Sebelah kiri bagus guys Ada lembah-lembah Begitu ya Atau kelihatan apa Nggak ada Anda dari sini ya Keren tuh ya Ada yang nanya Om itu rumputnya Emang Dipelihara Atau Dipotong Atau gimana Om katanya Ya iyalah Itu kan Apa Dikasih Apa namanya Perawatan Untuk dipotong Pakai Mesin Potong rumput Rumput kayak gitu Jadi kalau Nggak dirawat Ya pastilah Jelek gitu ya Tunggu nya tinggi-tinggi Kayak gitu Tapi Dengan Mereka Ada Wajiban Untuk memotong rumput Maka membuat Suasana makin indah Tugas Dari sini kelihatan bagus Gunungnya Guys Virginia Anda nggak tahu Bisa lihat nggak tuh Dari sini tuh Oh keren guys Ya buat yang JCV Silahkan Apa namanya Ngopi-ngopi gitu Atau sambil Makan popcorn Ya ini perjalanan luar kota kan Saya ngoce-ngoce Apa aja saya oce-nya guys ya Yang penting Anda pokoknya Bisa denger cerita saya Sambil menikmati Suasana JJV bersama Martin Are Di Youtube gitu ya Tuh kan Keren tuh Wuhu Mereka punya Apa namanya Standar Untuk di tolnya itu juga bagus Dia punya Apa namanya Jalurnya itu loh guys Kalau dibilang di Amerika itu ya Orang-orang tua itu ya Mereka masih luar kota loh guys Dalam kecepatan 120 km per jam Dia nyetir Itu orang-orang tua Umur 70 gitu Ya disini kan Jalannya kan rata guys Nggak ada yang Terlalu berkelok-kelok gitu Kecuali di pegunungan yang Memang agak naik gitu ya Itu berkelok-kelok Tapi kalau yang seperti ini Udah lurus aja guys Tinggal pencet Ini apa namanya Cruise disini nih Udah Abis itu Anda nggak perlu nginjak gas gitu Berapa misalkan 70 miles per hour gitu ya Udah ditekan disini Jebret gitu Nah seperti ini tekan Udah Mau diinjak gasnya Berapa 40 Eh itu 40 70 yaudah Abis itu Kalau udah 70 begini Nah baru ditekan sini Cruise nya Tik Nah tuh Udah Aku nggak perlu Injak gas lagi tuh Gasnya nggak aku injak Nah tuh Tak lepas Enak Jadi kalau Apa luar kota Yaudah tinggal nongkrong aja Uh keren gas Aku bisa lihat itu kanan Pemandangan yang luar biasa Tapi Udah ketutup sama tem Apa Pohon-pohon tadi gas Oke gas ini aku Ajak Anda masuk ke Desa-desa ya gas ya Ini perumahan di desa-desa disini Ya seperti ini Ini memang bener-bener desa di Virginia Ini di pertengahan jalan Apa Saya belok ke kanan sebentar Mau kasih lihat sama Anda Bagaimana keadaan orang yang tinggal di desa Bener-bener desa Yang boleh dibilang ya jaraknya rumahnya jauh-jauh gitu ya Kalau ini sebenarnya nggak terlalu jauh ya Tapi ada juga yang lebih jauh lagi Ada banyak gas Itu biasanya Itu darah yang terpencil sekali gas Nah kalau Anda lihat tuh Halamannya seperti itu kan Dia apa Boleh dibilang ya Apa Santai gitu gas ya Relax gitu Karena kalau Anda lihat tuh ada vali-vali Ada apa Lembah-lembah yang Cukup luar biasa gitu ya Uh tuh Di belakangnya ada gunung guys Mantap Oh jalan buntu guys Waduh Waduh Yaudah balik guys Nah gas rumah di desa itu seperti itu ya Dia tuh tenang Halamannya luas Rumput-rumput Karena emang disini tuh dirawat semua gas Makanya ya Terlihat indah itu memang karena Mereka take care Bener-bener take care gitu Tuh di sebelah sana itu rumah-rumahnya Apa Keren-keren tuh gas Apa Biarpun di desa tapi Mereka itu apa ya Suasananya itu Kayak bener-bener terawat gitu Mantap Kalau di Indonesia kayak begini Terawat gitu ya Walaupun tinggal di desa It's okay Asal ada internet gitu ya Listrik kan udah banyak yang masuk kan Di Di desa-desa kan ya Tinggal internetnya aja sekarang kan gitu Nah cuma anda lihat tuh tuh Ada rumah seperti itu Desainnya bagus Satu mobil di depan gitu Terus dengan pekarangan yang Apa Luas Rumput yang Hijau gitu Pohon-pohon Yang Kanan-kiri Oke guys Ini memasuki 581 HW ya Ini HW Interstate Jadi kalau yang Sorry HW 81 ini guys ya Oke guys Ini memasuki HW 81 Atau 220 gitu ya Nah itu kalau anda lihat tuh Sebelah kanan Ada tulisannya tuh Nah itu 81 220 Jadi HW Interstate itu Menghubungkan antara Provinsi satu dengan provinsi yang lainnya Atau state satu dengan state lainnya gitu ya Nah Di Amerika disini tuh memang Kalau saya pikir Infrastruktur Seperti Jalan Kayak gitu ya Itu Memang Banyak sekali guys ya Bukan Bukan satu ini aja Dia bisa banyak Berbagai Apa Pintas jalan untuk Interstate Makanya kenapa disini tuh Di luar kota itu Nggak terlalu padat-padat Bener om ya Mobilnya gitu Ya karena memang Banyak gitu Jalan yang dibangun banyak Makanya itulah pentingnya Infrastruktur apa Yang dibangun di Indonesia itu Saya setuju sekali Kalau kita tidak memulainya Mulai sekarang Kapan Anak cucu kita Ciega Ya banget gue ngomong anak cucu Ya anak cucu kita Kapan bisa menikmati Indonesia yang Apa Seperti diceritakan Para pejuang-pejuang Zaman dulu Kan gitu Guys Aku ini di Apa Downtownnya Richmond ya The capital city of Virginia And Ya Tidak beda jauh dengan Houston Kayak begitu ya Kota-kota besar Biasalah Sama seperti di Jakarta Aku sih Gak tau ya Melihatnya hampir sama Cuman ya Ada beda lah dikit ya Mungkin Ada tempat-tempat Hiburan yang berbeda Gitu aja Kalau disini kan Mungkin lebih Lebih agak bebas Gitu ya Kehidupan malamnya Menurut aku sih gitu ya Itu aja Jadi ini kampus disini Nah itu Sebelah kanan itu kampus Apa VCU 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 Jilisannya Oke guys Ini aku Nah ini aku lagi cari Makanan Indonesia Tapi gak tau Gak ada Aku lihat ya Adanya Malaysia Grill Something Itu apa makan Lupa tadi Jadi Mudah-mudahan ya Ada masakan Indonesia Yang agak sedikit Istilahnya Ya mirip-mirip Gitu ya guys ya Wah jalannya sempit nih Kas ini Wah itu guys 7-11 tuh Dimana-mana ada guys Tuh Kalau anda lihat tuh Logonya 7-11 Kenapa Convenient store Itu guys Sebelah kalender Itu kan dari tadi Kita lihat Oke Itu dari tadi kan guys Jarang kita Ini ya Lihat Apa namanya Orang-orang yang lalang Ada sih Satu dua Kayak gitu Tapi Mereka Kebanyakan Jarang keluar Dan lagi ya Di Amerika Di Amerika Di sini Itu Jam 8 Itu mereka Udah Udah Ini guys Restoran-restoran Udah pada Tutup Mereka Nggak mau Buka terlalu Malam-malam Kayak gitu Karena jam 8 Mereka udah Tutup Semua Restoran Ya ini Dimasuk ke Highway nih guys Kalau malam hari Seperti ini Kadangnya Oke guys Ini agak gelap ya Tapi Saya ini Nah itu Ini saya Ini di 211 ini Exit 211 Itu exitnya Mbak Santi udah bilang At the stop sign Turn right At the Roxbury Katanya Mbak Santi luar biasa Nah ini Perhatikan ya Kalau anda Walaupun tidak ada polisi Ya Kadang-kadang polisinya Suka ngumpet guys Ada stop sign Anda Jangan langsung berjalan Nanti biasanya Suka ngintip Disitu ada Nongkrong Tiba-tiba Dikejar Langsung Lampunya nyala Hati-hati Pokoknya Ikutin aja Aturan tuh Oke Mbak Santi Alright Thank you so much Tuh sama Mbak Santi Udah dikasih tau Belok sini Belok situ Kayak gitu guys Itu di depan itu ada Love Terus yang satunya Itu ada Apa namanya A pilot Itu ya Pilot tuh disitu Sebelah situ Nah tuh Nah aku disini guys Kayaknya dulu aku pernah tidur disini deh Tuh itu guys Waktu perjalanan yang keliling Amerika Yang waktu tahun kemarin tuh guys Nah tuh guys Tuh kan Polisi tuh Lampunya nyala-nyala tuh guys Keliatan gak guys Tuh Ada Gak tau ada apa itu Mungkin lagi Ada mobil yang Inilah Turn right into the parking lot Then arrive at your destination Oke Mbak Santi Tuh kata Mbak Santi Turn right katanya gitu Nah Then You arrive at the destination Arise katanya gitu Udah nyampe Gitu katanya Nah guys Parkirnya disini guys Tuh kan Mantap kalo disini tuh Aku bisa tidur disini Set Parkir disini guys Dah Udah deh Bisa tidur disini Disini emang Loves Ataupun Pilot itu yang di depan sana itu Itu untuk tidur guys Nah ini guys Apa namanya Loves ya Tidur disini Bisa itu Orang-orang tuh Yang di depan tuh juga disitu Tidur Nah itu Mereka tidur Si putih parkirnya disana guys Tuh Tuh kata Jadi tidur disini Ya aman lah Kebanyakan Gak ada masalah Nanti besok pagi Saya isi bensin Karena Ini Udah barusan datang Ya udah Saya mau cari sesuatu Mungkin Ya Mau mandi Kedinginan Besok aja pagi mandi Jadi kalo ke Amerika Kalo anda misalkan Gak ada hotel Misalkan mau tidur di mobil Guys Jadi udah mampir aja Di Loves ini guys Atau di pilot Pilot tulisannya guys Mereka mas Mereka lagi makan tuh Mas Anto sama Mas Yayo Lagi sama temen-temennya guys Oh my god Wah Wah anget disini guys Enak Ini ada jual Masker-masker Kas disini guys Maskernya Ya di luar tuh 3 derajat celsius Ya guys Ini maskernya Harganya 499 Hampir 5 dolar Ya 70 ribu lah Satu cuman gini doang Guys Kain ya Eh Berapa nih Satu apa Ya satu ya 70 ribu Rupiah Nah ini ada Arbis Kalo anda mau makan malam Disini ada restorannya Anda bisa makan Arbis tuh Nah tuh Anda Maksanti pake boot guys Kayak kaugel gitu guys Kayak cowboy cewek guys Bukan cowboy Kaugel di wilayah Nah itu ada Arbis Tapi aku udah makan tadi Wendy's ya udah gak usah Besapagi aja kalo misalkan ini Mau lapar makan ya udah Kesini aja gitu Tapi tadi udah beli croissant Jadi makanya kadang-kadang kalo luar Oh sorry Sorry Kalau luar kota itu kadang-kadang bingung Beli-beli makan gak dimakan ya gitu Karena kadang-kadang disini ada makanan-makanan yang Memang instan dan murah gitu ya Gak terlalu mahal Ini ice cream guys disini Terus ada pisang Terus disini ada ini Ada ekrul-ekrul guys disini Ada tamalis juga Ada ekrul Anda kalo suka ekrul tuh Nah ini ada juga Apa nih Aku gak tau ini namanya apa ini Ini masakan Apa Orang latin kayaknya Ini itu mas Eddie lagi Apa namanya Bersihin kopinya guys Mas Eddie Ini ada kopi disini Pernah saya kasih tau Itu ada Brazilian Ada Dark Ada Colombian Biasanya itu ada Ini guys apa Kopi Apa tuh lupa yang Bukan teraja Kopi Apa Robusta Kalau gak salah itu Robusta Apa-apa ya Yang punya Indonesia Mungkin kalian yang dari daerah Sumatra Biasanya tau Nah ini kan Kalo di tempat disini Seperti yang pernah saya kasih tau Bahwa Kita bisa mandi guys Nah dia juga punya restroom Untuk umum Itu restroomnya disitu Untuk umum Itu gak boleh mandi Tapi cuman Cuman untuk pipis Untuk apa namanya Buang air besar Maaf Gitu Kayak gitu Nah guys Topi cowboy guys Ini guys Ini sih biasa Topi cowboy biasa Murah nih guys Paling sekitar Berapa tuh Ya mungkin 20an Atau berapa gitu Ya seperti itulah Tere 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 Eh Aduh 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 Tumpang nih guys Aduh 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 Udah Untung Mau keguling-guling tadi guys Ya seperti inilah Tempat Kamar mandinya Kalau Ini untuk cowok Yaudah kesini guys Nah ini Untuk nimbang Berat badanmu berapa Kamar mandinya Seperti ini guys Jadi ada air panas Saat dingin Tuh Bersihkan kamar mandinya Itu gak bayar Cuman Pipi sama Buang air besar Tapi kalau anda mau mandi Ya di sebelah sana 15 dolar Bayarnya guys Sekali mandi Ya kayak di hotel Bintang Dua gitu lah Kalau di Indonesia Kamar mandinya Bersih gak Tapi bersih Ini perlengkapan-perlengkapan Untuk para sipir-sipir guys Headset-headset yang Apa Noise cancelling gitu Kalau dia telepon Jadi suara mobilnya Trucknya gak masuk ke Si pendengar gitu Ini ada Apa namanya Power drive 750 watt Apa inverter tuh guys Harganya berapa tuh 79 dolar Jadi dari Aki Itu Apa dari apa Yang lighter gitu loh Dicolokin gitu Sudah satu jalan gitu Sudah dia Ganti Apa ya AC ya Dari DC ke AC Nah kalau anda ingin tahu Dimana sipir-sipir truck itu Mereka parkir Ya di belakang guys ya Di belakang Pemensi ini Khusus Alamannya Jadi tidak boleh dicampur Sama Orang-orang umum guys ya Nah itu Mereka tuh semua disitu tuh Ngumpul disitu semua itu Truck-truck Soalnya ada nongkrong disitu Mereka istirahat guys ya Dan disitu juga ada tempat Terparasi guys Kalau misalkan mau ngeban Mau ganti ban Ada ban meletus Atau apa Pokoknya gitu ya Yang bisa diperbaiki Diperbaiki disitu Biasanya gitu Nah itu tempat mereka isi Solar ya guys ya Dan mereka tuh Biasanya ada poinnya Kalau Ngisi disini terus Mereka dapat poin Mandi gratis ya gitu Nah ini guys Udara 3 derajat Celcius ya Ya cukup dingin Nggak terlalu dingin sekali Tapi oke lah Ini saya nyalakan Ini pakai propen Ini propennya disini Gitu ya Botol tabungnya itu Untuk gas LPG nya Nah sekarang udah Saya buka pilotnya ini Kan tadinya disini tuh Nah tuh Terus Sekarang Ini saya buka pilotnya Terus saya nyalakan nih Saya tekan gini ya Nah tuh Kalau ditekan tuh dia Di situ keluar tuh apinya tuh Nah tuh Udah tahan Biarin Udah Kalau dia udah nyala Kan Ini dilepaskan ya Tadi palennya Udah tinggal dibuka Gini ke kiri Set Nah tuh Ya pop Gitu Nanti nggak lama tuh Akan Nah tuh Dia punya keramik Itu keramik katanya ya guys Jadi keramiknya kebakar Nah jadi merah kan Kalau mungkin Gini nggak terlalu ya Tapi coba saya matikan lampunya Nah tuh Iya kan Tapi harus dibuka nih guys Apa Dia punya kipas Gitu ya Nah kipas ini harus dibuka guys ya Saya nggak nyalakan itunya Apa Dia punya kipas Nggak usah muter Tapi Yang penting ada hawa Yang dari itu Apa Arpo Apa Karbonnya itu Biar dia keluar Kalau nggak Kita bisa mati di dalam guys Kalau pelepok-pelepok gitu ya Nggak ada yang keluar Bahaya gitu Ya jadi seperti inilah Itu kan Kaki saya anget Badan saya anget Semuanya anget tuh Udah abis ini tidur ya Ya oke guys Ya oke guys Ini selimutnya udah Menanti bantal Sudah Dada-dada ya Nah kalau anda lihat ini Apa Ini aku matikan ya guys Karena Nanti kalau tidur Ini kan udah anget Yaudah nanti kalau dingin Baru aku nyalain lagi gitu Oke aku Matikan dulu ya guys Dah Itu mati Oke Good night guys Oke See you tomorrow Dan ini aku ada Lampu kecil Ini guys Sudah ini cukup Tuh kan Enak tuh Anget terus itunya Aku buka dikit gitu Sudah Itu aja Good night Terima kasih